Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam hadirat Tuhan yang kuat saya percaya. Karena Anda ketika tadi bangun pagi dengan ekspektasi besar. Pasti ada lawatan, pasti ada kesembuhan, pasti ada kemenangan. Dan itulah respon hati dan hidup kita. Yang saya yakin Tuhan dengar, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Jadi yuk langsung kita akan siapkan hati kita. Kita akan nyembah sama-sama. Dan Tuhan berikan kepada saya pewahyuan hari ini mengenai Taman Gitsimani. Taman Gitsimani dalam bahasa asli artinya adalah tempat pemerasan minyak. Dan bukankah hari-hari terakhir. Sejak Maret rasanya semua minyak-minyak duniawi yang ada pada kita. Minyak-minyak pencapaian, minyak-minyak keberhasilan, minyak-minyak popularitas, minyak-minyak semua yang datang daripada dunia ini sedang Tuhan peras sedemikian rupa. Agar lewat momentum yang Tuhan izinkan, pandemi ini, kita menjadi ciptaan yang lama berlalu dan baru datang. Dan sungguh tahun 2020, tahun dimensi yang baru karena semua minyak-minyak yang datang daripada dunia ini hari ini terperas sedemikian rupa. Dan kita akan nikmati pewahyuan hebat yang saya yakin akan memberkati semua. Bukan hanya jemaat IRC Sawangan, tetapi semua jemaat Tuhan yang ada di rumah hari ini, bahkan ketika klip ini, video ini diposting yang tidak akan pernah didelete oleh admin. Saya percaya tanpa batas, waktu tanpa batas tempat video ini, klip ini akan jadi berkat luar biasa bagi semua Anda. Yuk kita siapkan hati, kita menyembah dia. Semua jemaat Tuhan, kita berbahasa roh, kita memulai ibadah ini dalam roh. Semua jemaat Tuhan yang belum dikalirkan dengan bahasa roh dengan dia. Tapi katakan haleluya, katakan Tuhan baik, katakan Tuhan yang terhindar. Yang sudah dikalirkan dengan bahasa roh, berbahasa roh. Terima kasih. 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 Oleh keraguan Sudah dihimpit dengan banyak pertanyaan Yang tidak terjawab Ada berkata Dengan jujur dalam Hadirannya di rumah saat ini Sudah berkata Kenapa semua ini Bisa terjadi Kenapa kok Tuhan izinkan Ini terjadi Di hari-hari ini Tuhan sedang Melakukan pemerasan minyak Taman Getseman Karena Tuhan ingin kita menjadi Baru yang lama berlalu Dan yang baru datang dan Anda berkata Saya mengerti itu Tapi kenapa ini harus terjadi Kenapa ini harus terjadi Tetapi Anda berkata Di rumah Anda masing-masing Taruh tangan kiri di dada dan angkat tangan kanan tinggi Kami tahu dengan kuasa salibmu kami pasti menang Dengan kuasa salibmu pasti kami dilepaskan Dengan kuasa salibmu kami justru mendapatkan kemuliaan Dengan kuasa salibmu Engkau memberikan kepada kelepasan Memberikan kepada kami pemulihan kuasa salibmu dengan cara yang ajaib Dengan cara yang aneh Dengan cara yang tidak masuk akal Engkau kerjakan sesuatu yang luar biasa Anda taruh tangan kiri dan dada angkat tangan kanan tinggi-tinggi Dan Anda mulai berkata Apapun yang terjadi kami mau melayu terus menyembah Apapun yang terjadi kami tidak akan berhenti untuk menyembah Walaupun apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan Aku tidak akan berhenti dari mulutku Ada pujian penyembahan Dan Anda berkata demikian Angkat tangan kanan tinggi dan sembah Ya sembah Ya sembah Ya sembah Ya 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 Yang lebih keras Yang lebih agresif Sembah Ya Sembah Ya Ya Sembah Ya Kami Kami gak mau berhenti menyembah kami, kami gak mau berhenti memuliakan namamu, kami gak mau berhenti Tuhan, apapun yang terjadi, tidak akan pernah menghentikan menyembah kami, tidak akan pernah menghentikan pengujaan kami kepada Tuhan. Tuhan, engkau halah yang setia, engkau halah yang setia, engkau halah yang setia, kira dapat kamu, terima kasih, kami punya halah yang setia. Tuhan, engkau halah yang setia, engkau halah yang setia, engkau halah yang setia. Tuhan, engkau halah yang setia, engkau halah yang setia, engkau halah yang setia. Terima kasih. Tuhan, engkau halah yang setia. Tuhan, engkau halah yang setia. Terima kasih. Dalam hidupmu Bagaikan dalam nyasa merangu Begitu dalam kasih Tuhan Yang ada terlindung Kesenyamanmu Dalam hidupmu Semua jemaah di rumah Katakan bagaikan langit Yang membentang Begitu Masih kasih Tuhan Terhitung 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 Kesenyamanmu Dalam hidupmu Terhitung 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 Kesenyamanmu Terhitung 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 Musim Terhitung Kebangkitanmu Bukanstadz Kebangkitanmu Bukan Terjadi Sesuai dengan kalender Agama Tapi Kebangkitanmu Kuasamu Pemulihanmu Kesembuhanmu Musi-saatmu Terjadi dalam hidupan kami Setiap hari Dan terbukti hari ini Untuk sekedar Memperingati Karena kami tahu Ini bukan sekedar Peringatan Tahunan Karena seharusnya Kami nikmati Kuasa kebangkitanmu setiap hari Tapi di hari yang spesial ini 12 April 2020 Kau nyatakan firman Kau nyatakan pewahiwan Kau nyatakan hidupmu sendiri Itu adalah firman Dan kami percaya Yang menerima Yang mendengarkan dengan antusias Dengan semangat, dengan minat Kami tahu Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi Kesembuhan terjadi, muzizah terjadi Kuasa kebangkitanmu Bukan hanya terjadi hari ini Tapi terjadi setiap hari Dalam kehidupan kami Kami mengucap syukur Di dalam nama Yesus kami siap Untuk menerima engkau Yang adalah firman Sama-sama yang siap Dengan suara keras jemaah Tuhan yang ada di rumah Juga Andres dan Tina Katakan Amin Kembali shalom-shalom Saya menyapa anda Semua jemaah Tuhan yang dikasih di rumah Saya percaya Perlindungan Tuhan sempurna Semua dalam keadaan sehat Hari ini kita gak bisa berjemur Karena Dari pagi anda bangun Anda sudah mempersiapkan hati Mempersiapkan hidup Untuk ibadah yang luar biasa ini Saya Terkesan dengan jemaah Tuhan Ketika tanggal 5 April yang lalu Ibadah kita dimulai dengan gereja online Saya berikan judul Untuk khutbah minggu yang lalu Alas Savishian Yaitu cukup Saya mendapatkan banyak foto Jemaah-jemaah yang di rumah beribadah Menggunakan pakaian Seperti mereka ke gereja Wow Itu kekuatan buat saya Itu penghiburan buat saya Jadi mereka Walaupun ibadah di rumah Gak pakai cana pendek Mereka ibadah di rumah Gak pakai kaos Mereka di Ibadah di rumah Tapi menggunakan pakaian yang terbaik Seperti mereka kalau ke gereja Tetapi ketika saya perhatikan Sudah kok ada yang lucu Karena walaupun mereka menggunakan Pakaian yang terbaik Tapi mereka pastinya Tidak pakai sepatu Karena masih di rumah Dan mereka bilang Iya betul Pak Riza Kami gak pakai sepatu Karena ibadahnya Di tengah rumah Ya mari kita Siapkan hati kita Dan kita akan terima yang terbaik Yuk kita akan lihat Matius 26 Ayat 36 Ayat 37 Dan 38 Sudah kok perikop LAI Yaitu adalah Di taman Getsemani Sebagaimana di awal Ibadah ini Saya mengatakan Kepada anda Getsemani Dalam bahasa asli Itu artinya adalah Tempat pemerasan minyak Tempat pemerasan minyak Yang sampai hari ini Kalau anda Ke taman Getsemani Getsemani Dipercayai Setelah tradisi Disitu ada gereja Segala bangsa Disebelahnya ada Pohon zaitun Yang konon Katanya Itu berusia 2000 tahun Dan saya bisa melihat Pemerasan Minyak itu terjadi Dan sebagaimana juga Yesus secara teologis Ketika itu Diperas sedemikian Dupa kemanusiawiannya Diperas Sedemikian hebat Sampai dia berkata Bolehkah Lalu cawan ini Daripada aku Biarlah bukan Kehendakku yang jadi Tapi kehendakmu yang jadi Itu terjadi Di satu tempat Namanya Getsemani Tempat pemerasan Minyak Sampai Alkitab berkata Itu yang namanya Peluk Keringat Itu seperti darah Sudah aku Saya pernah pelajari Yang namanya Literatur Secara medis Bagaimana itu terjadi Ternyata itu bukan Bukan Keringat Yang menetes Seperti darah Tapi ketika Pada titik Kemanusiawian Tertentu Ketakutan Sedemikian rupa Pembunuh darah Yang di dalam itu pecah Dan sedemikian rupa Diperas Sedemikian rupa Yesus yang pernah Mengalami Mati bangkit Buta melihat Lumpuh berjalan Tetapi oleh Karena Anda dan saya Oleh karena dosa dunia Dia harus lewat Di taman Getsemani Sedemikian Mengerikan Secara manusiawi Tetapi ada Kekuatan dari dalam Yaitu Kekuatan roh Daripada Yesus Yang sedemikian Hebat Dia tetap Bertahan Sampai akhir Dia bertahan Sampai Dia berkata Eloy Eloy Tamar Sabatani Dia berkata Bahwa Bapak-bapak Dan dia serahkan Hidupnya Dia bukan dibunuh Dia bukan Dilakukan Perkaraan jahat Tetapi Alkitab berkata Dia menyerahkan Hidupnya Dan dimulai dari Tempat Pemerasan minyak Saya mencoba Untuk menggambarkan Apa yang terjadi Pada Yesus Ketika itu Karena saya temukan Satu pewahyuan Matius 26 Ayat 36 Ayatnya berkata Demikian Maka Sampailah Yesus Bersama-sama Murid-muridnya Di satu tempat Yang bernama Gethsemani Lalu ia berkata Kepada murid-muridnya Jujuklah Di sini Sementara Aku pergi Kesana Untuk Berdoa Dan ia Membawa Petrus Seperti Biasanya Yaitu Yohannes Dan Yakubus Anak Daripada Zebedius Besertanya Maka mulailah Ia merasa sedih Dan gentar Karena dia tahu persis Dia alpha dan omega Dia awal dan akhir Dia tahu persis Detik kemudian Yang terjadi Seperti apa Menit kemudian Yang terjadi Seperti apa Jam yang Kemudian Seperti apa Dia sudah bisa Mengerti Dan tahu Apa yang akan terjadi Dalam hidupnya Dia akan diserahkan Dia akan disiksa Dia akan Disalipkan Untuk anda dan saya Sudahku Dia berkata Dia merasa sedih Dan gentar Secara manusiawi Tema kita Ada di bagian ini Yaitu Ayat 38 Lalu katanya Kepada mereka Hatiku sangat sedih Seperti Mau mati Rasanya Tinggallah Disini Dan berjaga Jagalah Dengan aku Tema kita Ada pada Ayat yang ke 38 Saya kembali Katakan Dan saya kembali Highlight Tinggallah disini Dan berjaga Jagalah dengan aku Saya berikan judul Tema pascah kita Yaitu adalah Temani aku Temani aku Sudahku Mungkin Tak terbayang oleh anda Tema rendungan pascah Temanya Sesuatu yang sangat sederhana Sesuatu yang sangat simpel Yaitu adalah Temani aku Saya bisa dapatkan impresi itu Ketika Yesus berkata Tinggallah disini Jangan kemana-mana Tinggallah disini Jangan kemana-mana Karena hatinya Begitu sedih Hatinya begitu gentar Dia tahu Apa yang akan terjadi Sekian menit kemudian Sekian jam kemudian Sekian hari kemudian Dia tahu Apa yang akan terjadi Dia berkata Tinggallah Bersama dengan aku Berjaga-jagalah Bersama-sama dengan aku Dia berkata Dalam bahasa Keseharian hari ini Yaitu adalah Temani Aku Sudahku Dengan pandemi ini Saya bisa merasakan Ada banyak orang yang Menyalahkan Tuhan Ada banyak orang yang Komplain Berkeluh Kesah Dengan Tuhan Ada banyak DM Yang masuk kepada saya Banyak SMS Yang masuk kepada saya Ada banyak WA Masuk kepada saya Sepertinya Manusia Meragukan janjinya Sepertinya manusia Hari ini Meragukan kebaikannya Sepertinya manusia Hari ini Tidak lagi Terlalu berharap Dengan Kekuatan Daripada Kesetiaannya Ada-ada-ada Saya yakin Ada-ada-ada Ada duka Yang terkadang Saya bisa rasakan Tuhan Dan dia berkata Kepada kita Temani aku Ada sebuah kejadian Yang membuat saya Kuat dengan Pewahyuan ini Beberapa bulan Yang lalu Saya diundang Gereja Melayani Empat kali kebakian Ibadah perdana Nya jam 6 pagi Jadi saya Sekian tahun Melayani di gereja Itu Saya selalu minta Hotel yang ada Di dekat Gereja tersebut Gerejanya ada di Senayan Dan saya melayani Sudah sekian tahun Ibadah jam Nampagi Dan saya selalu disediakan Oleh gereja Hotel yang di dekat Tempat kebakian Di sekitar Senayan Sudah aku Seperti biasanya Terkadang Kalau anak-anak Keluarga saya Juga ikut Untuk menginap Di hotel Dan malam minggu Dan malam minggu Biasanya rame Dengan suara Dengan obrolan Dengan anak-anak Dengan cucu-cucu Terkadang Saya sengaja Enggak extend Tambah kamar Saya sengaja Dengan kamar yang ada Kita untel-untelan Jadi ketika malam minggu Kami suka cita Hari minggunya Saya selalu ngalami Kuasa yang besar Ketika beribadah Di gereja itu Dimana ketika Saya sebelumnya Bukan Kristen Ketika saya Menjejakan kaki Bukan Kristen Di gereja tersebut Tanpa saya sangka Saya Sekian tahun kemudian Menjadi pengkhutbah Di gereja tersebut Jadi saya selalu Emosional Kalau beribadah Di gereja tersebut Dan ketika Saya lihat Respon Lihat lawatan Tuhan Yang sangat luar biasa Di gereja tersebut Minggu malam Kami rayakan Dengan segala Keberadaan yang ada Bersama dengan keluarga Saya gak pernah bisa lupa Beberapa bulan yang lalu Ketika pagi-pagi Anak saya berkata Pak aku pergi duluan Kemana Aku mau kuliah Oke Anak saya berkata Aku mau pergi Pagi-pagi Kenapa Aku harus bekerja Oke Aku harus antar Anakku Sekolah Oke Dan akhirnya Di kamar itu Hanya tinggal saya Dan isi saya Sudah aku Tiba-tiba sepinya Luar biasa Tiba-tiba saya Wow Kehilangan semuanya Kehangatan Kehilangan Sukacita Kehilangan Keluarga berkumpul Kehilangan Tiba-tiba tinggal saya Dengan isi saya Dan tiba-tiba Saya gak pernah bisa lupa Senin pagi ketika Semua pergi Saya Ngerasakan Ada satu kekosongan Gitu Semua ninggalkan saya Ya bukan Meninggalkan Dalam arti Harafiah Meninggalkan Saya negatif Tapi mereka harus kerja Mereka harus kuliah Dan apa yang terjadi Tiba-tiba Isi saya Elsa Bilang begini Aku pengen Breakfast Sebentar di bawah Kamu Kayaknya belum siap Aku boleh gak duluan Aku breakfast Di bawah Saya berkata Kepada Elsa Temani aku Temani aku Tunggu aku Mau mandi dulu Tunggu aku Mau bersiap Nanti kita bawa Bersama-sama Saya bisa merasakan Yang Yesus rasakan Ketika itu Sangat bisa merasakan Ketika dia berkata Tinggallah bersama Dengan aku Berjaga-jagalah Dengan aku Temani aku Kenapa saya berkata Demikian Karena ada perhatikan Slide berikut ini Slide berikut ini Menarik Menurut saya Ketika pertempuran Memuncak Ketika goncangan Memuncak Seperti yang terjadi Pada-pada Yesus Ketika itu Ketika-ketika Segala sesuatu Di ujung tanduk Memuncak Menurut saya Disanalah Kesetiaan itu Dibuktikan Disanalah Kesetiaan itu Harus terbukti Dan dia berkata Temani aku Jangan kemana-mana Hatiku sedih Hatiku gentar Hampir seperti mati Rasanya Itu yang Yesus rasakan Dia berkata Tinggallah bersama dengan aku Jangan pergi Berjaga-jaga dengan aku Temani aku Saya bisa merasakan Apa yang Yesus rasakan Dari peristiwa kecil Di sebuah hotel Di Senayan Berapa bulan yang lalu Tetapi Di saat yang Seperti ini Sudah aku Menurut saya Inilah saat Kita harus buktikan Kesetiaan kita Kepada Tuhan Katakan jemaah Tuhan Yang di rumah Katakan amin Justru di saat Yang seperti inilah Kita harus Buktikan Kesetiaan kita Penyembahan kita Pujian kita Kepada Yesus Di saat Yang seperti inilah Yang saya yakin Tuhan Perhitungkan Dalam kehidupan kita Yang kelak Kita akan melihat Apa yang tidak pernah kita lihat Apa yang tidak pernah kita dengar Apa yang tidak bertimbun Hati kita Itu yang Tuhan sediakan Bagi orang yang mengasihinya Dengan apa? Karena sesuai dengan konteks Korintus Maka hikmat Tuhan akan berikan kepada kita Semua yang ada pada Yesus Akan diberikan kepada anda Semua yang didalami Akan di anugerahkan Dalam kehidupan anda Kenapa? Karena ketika pada sebuah titik Dia berkata Temani aku Dan anda dengan setia Mengikut Yesus Sampai Akhir Ada bagian Firman Tuhan Indah Saya akan Perlihatkan kepada anda Yaitu adalah Yohanes 6 Ayat yang ke-60 Yohanes Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-60 Kita akan lihat Yohanes Pasal yang ke-6 Sendiri Saya akan Tarik ke atas Sebentar Karena menurut saya Perikub-perikub Yang ada di atas Daripada Yohanes 6 ayat 60 Menarik Dimulai dengan Yesus memberi makan 5 ribu orang Demonstrasi kuasa Allah Dinyatakan Eforia Muzizat Eforia Kemenangan Eforia Kelepasan Saya bisa bayangkan Semua orang Ketika itu berkata Haleluya Puji Tuhan Mereka bersuka cita Dengan apa yang Yesus kerjakan Perikub-berikutnya Saya dapati L-A-I Menuliskan Yesus berjalan Di atas air Dasyat Hanya Yesus yang berjalan Di atas air Anda jangan pernah coba-coba Jangan pernah coba-coba Walaupun ada beberapa Orang berkata Mana COVID-19 Mana Corona Surahku jangan coba-coba Diam di rumah Ikuti Apa yang dikatakan Pemerintah Ikuti Apa yang Dicanangkan Pemerintah Di beberapa kota Kita sudah masuk Di PSBB Yaitu adalah Apa PSBB Tina Pengawasan Sosial Berskala besar Oke Sudah harus di rumah Hanya Yesus Yang bisa berjalan Di atas air Ada banyak orang Bertanya Pak Risa Kan kita punya iman Kan kita punya Tuhan Kan kita Masa kita kebakian Gak boleh Saya kasih ilusasi Sederhana Kalau Anda Ada di pinggir jalan Ada jalan Mobil yang begitu Cepat Dengan-dengan Karena tol Surahku Anda jangan pernah Sekali-kali nyebrang Kenapa Anda berkata Tuhanku pasti Lebih besar Nanti kalau aku Nyebrang Nanti pasti mobil berhenti Tidak Pasti Anda ditabrak Hanya Yesus Yang bisa berjalan Di atas air Anda juga Perlu hikmat Perlu Dalam bahasa Agama Masa yang lama Ikhtiar Usaha Usaha kita adalah Kita diam di rumah Kita putus Mata rantai Covid-19 Itu adalah Yohanes 6 Ayat yang ke-16 Dan setelah itu Apa yang terjadi Orang banyak Mencari Yesus Wow Berbondong-bondong Orang mencari Yesus Kenapa? Karena pasti tersiar kabar Yesus memberi makan 5.000 orang Hanya dengan 2 ekor 5 ketul roti Pasti tersiar kabar Walaupun ketika itu Belum ada Instagram Walaupun ketika itu Belum ada FB Belum ada Twitter Pasti tersiar kabar Dari mulut ke mulut Dari suku bangsa Suku bangsa yang lain Orang banyak Mencari Yesus Tetapi Apa yang terjadi? Ketika orang banyak Mendapati Yesus Yesus mulai mengajar Soal roti hidup Bahwa Yesus adalah manusia Ada roti hidup Itu sendiri Yang diberikan Bapak Kepada dunia ini Dan perhatikan Respon yang ada di bawahnya Ketika Yesus Menceritakan bahwa Dia adalah roti hidup Dan ketika dia Sampai di ayat Yang ke-60 Apa yang terjadi? Kita lihat Sesudah mendengarkan Semuanya itu Mengenai roti hidup Banyak dari murid-murid Yesus Yang berkata Perkataan ini keras Sehingga yang sanggup Siapakah yang sanggup Mendengarnya? Ayat ke-61 Yesus yang Di dalam hatinya tahu Bahwa murid-muridnya Bersungut-sungut Tentang hal itu Berkata kepada mereka Adakah perkataan itu Menggoncangkan imanmu? Ayat yang ke-66 Langsung Supaya mempersingkat waktu Alkitab berkata Mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya Mengundurkan diri Dan tidak lagi Mengegiti dia Ketika goncangan datang Apa yang terjadi? Mereka pergi Dan meninggalkan Yesus Padahal Yesus berkata Temani aku Sampai akhir Temani aku Dimanapun aku berada Dan begitu banyak orang Ketika itu Alkitab berkata Mengundurkan diri Dan tidak lagi Mengingiti dia Tetapi menarik Di perikub di bawahnya LAI memberikan Note Yaitu pengakuan Petrus Dan Alkitab dengan jelas Berkata 12 murid Ikut temani Yesus Sampai akhir Walaupun Alkitab mencatat Alkitab mencatat Di bagian akhir Yudas Salah satu Di antara 12 murid Sudahku Dia menyerahkan Yesus Kepada Romawi Yesus tahu Dan Yesus tidak Halangi Itu terjadi Karena itu Kedaulatan Tuhan Yang pertama Dan yang kedua Itu adalah Rancangan Tuhan Yang harus terjadi Yesus harus sampai Pada taman Gizimani Dan menyelamatkan Anda Dan saya Perhatikan slide ini Menarik Jadikan goncangan Ajang Pembuktian Kesetiaan kita Kepada siapa Yang pertama Tuhan Justru ketika Goncangan Itu terjadi Pertempuran iman Terjadi Pertempuran Pengharapan Terjadi Pertempuran kasih Terjadi Justru itu harus Jadi Ajang Pembuktian Kesetiaan kita Kepada Tuhan Maaf ini Kesaksian Lawas Kesaksian Basi Sebetulnya Sekian tahun Saya mengikut Tuhan Yesus Meninggalkan Agama Masa yang lama Meninggalkan Keluarga saya Meninggalkan Segala sesuatunya Dan Sepanjang Saya mengikuti Yesus Saya kehilangan Dua anak kandung Ada beberapa orang Berkata Sebentar lagi Muhammad Bisa sulit Pasti meninggalkan Tuhan Pasti meninggalkan Tuhan Saya terus terang Benar Saya punya cukup alasan Untuk meninggalkan Tuhan Tetapi Justru ketika Goncangan datang Itu harus jadi Ajang bagi kita Sekali Yesus Tetapi Yesus Di tengah-tengah Goncangan hari ini Sekalipun Anda harus berkata Sekali Yesus Tetap Yesus Yang pertama Jadikan goncangan Pembuktian Kesetiaan kita Kepada Tuhan Yang kedua Kesetiaan kita Kepada keluarga Dan perkawinan Itu yang kedua Dan itu yang terpenting Bukankah kita Dipaksa oleh Keadaan hari ini Untuk kita Di rumah saja Kita dipaksa Oleh situasi Oleh PSP Oleh PSBB Untuk kita Cicing di imah Surahku Jangan tinggalkan keluarga Jangan tinggalkan Perkawinan Saya terima Lelucon WA Ketika Manusia di rumah saja Pencurian Nol Apa lagi Apa lagi Tina Andreas Apa Pencurian Nol Perampokan Nol Apa Tabrakan Nol Kenapa Tabrakan Nol Karena semua orang Nggak di rumah Tapi pertengkaran Dalam rumah tangga Ribuan Kali Justru Menurut saya ini adalah Sesuatu yang indah Jangan tinggalkan keluarga Jangan tinggalkan Perkawinan Dan yang ketiga Justru diajang Seperti ini Surahku Buktikan kesetiaan Anda Kepada gereja Buktikan kesetiaan Anda Kepada gereja Buktikan kesetiaan Anda Pada pelayanan Ini aja Anda tidak perlu Berkhianat Sedemikian rupa Anda berpikir Untuk pindah gereja Anda kecewa dengan gereja Anda kecewa dengan Tuhan Justru ini ajang Buat kita Membuktikan kesetiaan kita Kepada Tuhan Karena Tuhan Begitu setia kepada kita Saya punya pengalaman Banyak Mengenai hal ini Tetapi Saya mau berkata Kepada Anda Saya mau berkata Kepada Anda Kesetiaan kita Kepada gereja Kesetiaan kita Kepada pemimpin Gereja kita Tidak Akan Pernah sia-sia Tuhan akan Perhitungkan Dan ada yang penting Lagi yang keempat Yaitu adalah Justru ketika Goncangan datang Begini Anda jangan tinggalkan Gembala Anda Gembala gereja Anda Jangan tinggalkan Beban mereka berat Beban mereka berat Tidak Sederhana yang Anda Pikirkan Mereka harus Berpikir mengenai Kelangsungan Hidup jemaat Kerohanian yang jemaat Sakitnya jemaat Saya punya pengalaman Dari tanggal 21 Maret Sampai tanggal 25 Maret Hanya 4 hari Saya harus Menguburkan Tiga jemaat Di Arsisawangan Meninggal dunia Saya tahu tangisan Mereka Dan saya pun Ikut menangis Bersama dengan Keluarga mereka Surahku Anda Boleh dengar Youtube Live streaming Tapi Kembalilah kepada Gembala Anda Tunjukkan support Kepada Gembala Anda Masing-masing Gembala Anda Siapapun Anda Yang bukan bergereja Di Arsisawangan Sekalipun Anda Kembali kepada Gereja Anda Anda kembali Kepada Gembala Anda Mereka butuh support Kalau boleh Berkata Pasti mereka berkata Temani aku Ini masa yang sulit Ini masa yang berat Ini masa yang Begitu menekan Temani aku Buktikan Anda setia Kepada gereja Buktikan Anda Setia kepada Gembalamu Support Gembalamu Sekecil apapun Support WAC Apa kabar Apa saja Support Doa saya Menyertai Pak Gembala Support Surahku tidak Sesederhana Yang Anda Banyak pikirkan Mereka Bebannya Sangat Kuat Slide ini Perhatikan Yang paling Menyakitkan Dari pengkhianatan Adalah Pengkhianatan Tidak datang Dari musuh Ya benar Itu terjadi Dan ternyata Alkitab berkata Bukan musuh Dari Yesus Yang mengundurkan diri Alkitab Dengan jelas Berkata Yang mengundurkan diri Alah para murid Alkitab Dan itu Sangat Menyakitkan Maka Jangan tinggalkan Tuhanmu Jangan tinggalkan Perkawinanmu Jangan tinggalkan Keluargamu Jangan tinggalkan Gereja Jangan tinggalkan Pelayanan Jangan tinggalkan Gembala Jangan tinggalkan Pemimpin Dengar Suara mereka Anda boleh Dengar suara-suara Lain Dari Dari Berbagai Platform Hari ini Di rumah Anda punya Waktu Sekian jam Untuk dengar Banyak suara Tapi Kembalilah Kepada Suara Gembalamu Karena Yang paling Menyakitkan Daripada Pengkhianatan Adalah Yang mengkhianati Adalah Bukan musuh Kalau musuh Ya sudahlah Tetapi Yang dipelihara Yang digembalakan Yang dikasih Dan meninggalkan Itu menyakitkan Saya berdoa Tidak ada Seorang pun Yang mendengar Khotbah ini Punya niatan Untuk mengundurkan diri Ibrani bilang Begini Tuhan tidak berkenan Kepada yang mengundurkan diri Tuhan tidak berkenan Kepada pengkhianat Tapi biarlah kita Sampai akhir Setia Jangan tinggalkan Gereja Jangan tinggalkan Gembala Anda Jangan tinggalkan Suara Penggembalaan Di hari terakhir Ada virus baru Menurut saya Selain pandemi Covid-19 Yaitu adalah Virus pepecahan Virus Yang satu Bicara Dan saya tahu persis Itu adalah Kebenaran Diserang disini Diserang disini Diserang disini Yang saya tahu Cuma satu Iblis tidak pernah senang Dengan kesatuan hati Iblis tidak pernah senang Dengan Ketika-ketika Hamba-hamba Tuhan bersatu Ketika gereja Bersatu Ketika gembala Gembala bersatu Iblis tidak senang Justru disaat inilah Bukan Bukan fanatisme Kasar Fanatisme Agama Fanatisme Gembala Bukan Tapi Sebagaimana Yesus ketika itu Berkata Temani aku Temani aku Sampai akhir Dan kita akan lihat Anugerah Tuhan Dinyatakan Dalam kehidupan kita Ada slide Berikutnya Komitmen Kepada yang nampak Komitmen Kepada yang Kelihatan Komitmen kepada yang kelihatan Suamimu itu kelihatan Istrimu itu kelihatan Anakmu itu kelihatan Atasanmu itu kelihatan Ayahmu itu kelihatan Gembalamu itu kelihatan Komitmen kepada yang nampak Adalah pembuktian kesetiaan kepada yang tidak nampak Dan saya pelajari ketika Anda punya kesetiaan kepada yang nampak Apa yang terjadi? Maka keluarga, organisasi, gereja, peradaban itu bekerja Justru peradaban bekerja, keluarga bekerja dengan baik Organisasi bekerja dengan baik Ketika Anda berkomitmen untuk setia kepada yang nampak Pemimpin pun itu nampak Ayahmu itu nampak Ketika Anda setia, komit kepada yang nampak Maka keberadaan gereja, keberadaan keluarga, keberadaan peradaban manusia Itu akan luar biasa diberkati Tuhan Yang tidak nampak Saya akhiri, kita akan lihat satu bagian Yaitu Matius Pasal yang kelima Matius Pasal yang kelima Saya akan tutup disini dan berdoa Semua Tuhan Semua kita sehat, semua kita diberkati Dan tanggal 19 Kita terima pewahyuan yang baru Saya akan kembali melayani Anda melalui gereja online Sekiranya Tuhan belum izinkan untuk kita beribadah di gereja Tentunya kalau Tuhan sudah izinkan melalui pemerintah Tanggal 19 April kita beribadah di gereja Saya begitu yakin saya bisa tangkap hati yang rindu untuk beribadah Hati yang rindu untuk datang ke rumah Tuhan Tetapi sekiranya Tuhan izinkan tanggal 19 Saya akan kembali kepada Anda Di rumah Anda masing-masing melalui gereja online Dan kalau Anda diberkati dengan IRC Media Anda bisa like, Anda bisa subscribe Anda bisa bagikan kepada banyak orang untuk jadi berkat Saya yakin ketika Anda forward Banyak orang yang sedang gabut di rumah Gak tahu apa yang dikerjakan Berdoa agar mereka punya kuota Berdoa agar mereka punya pulsa Untuk mereka bisa menikmati YouTube di rumah mereka masing-masing Lagi bengong, lagi jemur Daripada jemur 10 menit, jam 10 siang gosong Gak dapat apa-apa Yang mendingan sambil dengar Dan Anda bisa share kepada banyak orang Ini adalah pewahyuan yang luar biasa Sederhana, judulnya adalah temui Temani aku Kita akan lihat Matius pasal yang kelima Ucapan bahagia Saya tahu konteksnya adalah Mount Beatitudes Saya tahu ini konteksnya adalah bukit bahagia Dimana Yesus memberitakan Satu prinsip-prinsip kerajaan Allah Matius 5, Matius 6, Matius 7 Ini adalah landasan Ini adalah konstitusi Ini adalah apa ya Undang-undang dasar kerajaan Allah Tetapi yang menarik perhatian saya Ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2 Alkitab berkata demikian Ketika Yesus melihat orang banyak itu Naiklah ia ke atas bukit Dan setelah ia duduk Datanglah murid-muridnya kepadanya Anda kalau lihat ayat ini Nggak bisa hanya lihat Ayat 1 ini Anda harus lihat Pasal sebelumnya Yaitu Matius pasal yang ke-4 Yesus memanggil murid-muridnya Ayat yang ke-19 Perikopnya demikian Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang Ayat 23 dan ayat Sampai dengan ayat 25 Orang berbondong-bondong dari Dekapolis Orang berbondong-bondong dari Galilea Orang berbondong-bondong dari Jerusalem Orang berbondong-bondong dari Judea Orang berbondong-bondong dari seberang Yordan Berbondong-bondong Dan apa yang terjadi Ketika Yesus happening Ketika itu hype ketika itu Itulah kali pertama pelayanan Yesus Mendemonstrasikan Mempertontonkan kemuliaan Tuhan Di tengah-tengah yang kerasukan Sakit ayah Lumpuh Semua dalam keadaan buruk disembuhkan Tersiarlah sampai Syria Dan orang berbondong-bondong Dan di ayat yang ke-1 Ketika Yesus melihat orang banyak Apa yang terjadi Justru dia naik ke atas bukit Dan perhatikan Siapa yang menemani Yesus Oh kita berkata Murid-muridnya Dia berkata Siapa Mana orang yang berbondong-bondong Yang terima musisat Mana orang yang berbondong-bondong Terima kesembuhan Ayan disembuhkan Kerasukan dilepaskan Mana orang yang berbondong-bondong Ternyata Yang temani Yesus Temani aku Hanyalah Para murid Ayat yang ke-2 Maka Yesus pun mulai berbicara Dan mengajar mereka katanya Baru konteksnya Dari ayat yang ke-3 sampai Pasal yang ke-7 Yesus bentangkan konstitusi Kerajaan Allah Yesus bentangkan undang-undang dasar Kerajaan Allah Yesus bentangkan seluruh outline Daripada Kejadian sampai wahyu Tuhan bentangkan sedemikian Rupa dan jelas Dan ternyata yang menerima Pewahyuan itu adalah Yang menemani Yesus Yesus tidak berkata Temani aku Tetapi Saya tahu persis Yesus bersuka cita Ketika semua orang meninggalkan 12 muridnya Setia Naik ke Bukit bahagia Akhirnya berbahasa Inggris Dari The Message berkata When Jesus saw His ministry Drawing huge crowd Ketika Yesus dengan mata kepala Melihat Pelayanannya itu Menarik Banyak orang Bukan Many Tapi huge Besar sekali He climbed A hillside Dia naik ke atas bukit Yang hari ini Dikenal sebagai Bukit Bahagia Those who were A presentize To him The committed Perhatikan The committed Mereka commit Climb With him Siapa Yang commit Para murid Arriving at a quiet place He sat down And thought His climbing Convenience His climbing Convenience Saya senang Siapa Yang-yang-yang-yang Yang mau menjadi Sahabat Yesus Ketika Yesus berkata Temani aku Yaitu adalah His climbing Convenience Yang mau Bersama-sama naik Dan setelah itu Yesus berkata Saya tutup Di slide yang ini Kemana orang yang Berbondong-bondong Dan menurut saya Ini mentalitas Orang berbondong-bondong Saya berdoa Tidak ada Di antara Anda Punya mentalitas Berbondong-bondong Yang pertama Kemana orang yang Berbondong-bondong Yang tidak mau temani Yesus naik Atas bukit Yaitu orang yang Berpikir Jangka pendek Hanya jangka pendek Yang penting Sakit sembuh Lumpuh berjalan Ayan sembuh Kerasukan jalan Pokoknya setelah itu Pengajarannya Dia tinggalkan Hanya berpikir Jangka pendek Saudara aku Saya berdoa Jemaah Tuhan Punya Pemikiran Jangka panjang Ketika Yesus Berkata di taman Getsemani Ikutlah aku Berjaga-jagalah Dengan aku Temani aku Saudara aku Karena dia tahu Kita harus berpikir Jangka panjang Kenapa? Karena itu Peristiwa jangka pendek Sesuatu yang menakutkan Tapi jangka panjangnya Dunia diselamatkan Jangka panjangnya Roh kudus dicurahkan Jangka panjangnya Kemuliaan Lebih besar Dinyatakan Kita harus berpikir Jangka panjang Bukan jangka pendek Yang punya mentalitas Berbondong-bondong Adalah orang Yang punya mentalitas Hanya berpikir Mana kesembuhan Mana musisat Itu diejek Oleh banyak orang Mana kesembuhan Dari Tuhan Mana musisat Dari Tuhan Bikin dong KKR Untuk kesembuhan Itu datang Ya itu jangka pendek Tapi kita harus berpikir Kacamatanya Tuhan Jangka panjang Ada kemuliaan Yang lebih besar Ada kemuliaan Yang lebih hebat Kita bukan orang yang berbondong-bondong Kita harus punya mentalitas Yang kedua Yaitu adalah Penakut Menurut saya Orang yang tidak mau ikut Yesus Orang-orang yang penakut Siapa orang pemberani Di hari terakhir Adalah yang mau tetap setia kepada Yesus Setia kepada keluarga Setia kepada gereja Setia kepada gembalanya Itu adalah pemberani Itu adalah pemberani Dan saya berdoa Semua kita Punya mentalitas Murid Ketika Yesus naik Dia punya mentalitas Pemberani Walaupun mungkin Ada ketidakpastian Tetapi Satu kali Kepastian itu Akan dinyatakan Dalam Yesus Yang ketiga Yang terakhir Yaitu adalah Orientasinya hasil Bukan proses Orang berbondong-bondong Yang penting hasilnya Saat ini apa Sudah aku Saya membandingkan diri Berkata kepada Anda Yang Tuhan nikmati Itu bukan hasil Yang Tuhan nikmati Itu proses Karena hasilnya pasti Kesembuhan terjadi Pemulihan terjadi Covid-19 dimenangkan Itu adalah hasil Tapi bagaimana Prosesnya hari ini Kita bersama dengan Tuhan Dia berkata Temani aku Temani aku Ketika proses ini berlangsung Kalau soal hasil Sudah aku Semua akan mendatangkan Kebaikan Rancangan Tuhan Bukan keselagaan Rancangan Tuhan Bukan sakit-penyakit Damai sejahtera Dan hari penuh harapan Temani dia Sampai akhir Tuhan menikmati Proses Bukan hasil Karena hasilnya Itu datang dari Tuhan Yang tidak mungkin Menjadi mungkin Yang musahil Menjadi tidak musahil Yang menjadi bagian Anda Hari ini Pascah 2020 Temani Yesus Temani aku Tetap nempel Dengan Yesus Tetap bersebutuh Dengan firmannya Tetap berdoa Memuji Menyembah Tuhan Jangan teralihkan Dengan ilah-ilah yang lain Jangan teralihkan Dengan mesbah-mesbah yang lain Jangan lacurkan diri Anda Jangan Jangan hianati Dia berkata Dia berkata Temani aku Tuhan Yesus Berkati Saya diberkati Saya sangat diberkati Hari ini Sangat diberkati Dengan video ini Saya sangat diberkati Dengan pemahiwan ini Wow Wow Saya sangat diberkati Saya harus setia Pada gereja Dimana saya ada Saya setia Kepada istri Anak-anak saya Saya harus setia Sampai akhir Kepada jemaat Yang Tuhan percayakan Dalam hidup saya Karena Justru di saat inilah Kita harus buktikan Kesetiaan kita Dan dia berkata Temani aku Taruh tangan kiri dada Kita akan berdoa Dan kita akan Akhiri ibadah ini Angkat tangan kanan tinggi Shadabakanama Radakanama Sembah Tuhan Sembah Tuhan Shindibibirabakanama Ya radakanama Ya radakanama Shindibibirabakanama Ya radakanama Ya sanda Radakanama Haleluya Shandabada Radakanama Ya radakanama Ya sanda Radakanama Ya radakanama Shindibibirabakanama Ya sanda Ya radakanama Ya kira Bukana ya sanda Terima kasih 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 Allah mengalirkan kuasa Dan ketika Engkau berkata Temani aku Maka semua yang ada di rumah Berkata, iya Aku akan temani Yesus sampai akhir Aku akan temani orang-orang yang kukasihi Sampai akhir, aku akan temani cemaatmu Sampai akhir, aku akan temani gerejamu Sampai akhir, kami akan temani Pemimpin-pemimpin Rohani yang ada di atas kami sampai akhir Inilah komitmen kami Di hadapanmu, di tengah goncangan Justru ini adalah ajang pembukian Kami menyatakan kesetiaan kami kepada Tuhan Kepada perkawinan, kepada keluarga Kepada Tidak ada yang sia-sia di hadapanmu Berkatmu atas jemaatmu Tuhan Yang sebentar juga akan Menyatakan cintanya Membawa persepuluhan Membawa persembahan Yang ditransfer kepada bank Dan kami percaya Tuhan Engkau yang melihat hati yang bersuka Cinta yang limpah dengan ucapan syukur Dalam memberi, tidak pernah sia-sia di hadapanmu Karena kami memberi dengan ucapan syukur Kami memberi dengan suka cinta Dan marilah semua jemaat Tuhan Angkat kedua tangan kita Terimalah berkat kasih ke dunia Berlimpah-limpah dari Allah Bapak Dan roh kudus Dan Yesus Kristus Menyertai kita, keluar masuk kita Mulai hari ini Sampai maranata Bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya Di berkati Tuhan Luar biasa Dengan suara keras Kita katakan Amen Wow Puji Tuhan Tuhan berkati Terima kasih Tuhan berkati Tuhan berkati Terima kasih